Alhamdulillah Bapak dan Putra dan Rok Kudus Amin Bu Bapak, Sudari, Saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik Salam, Bantul Kasih, Berkah Dalem Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian hari ini Senin 19 April 2021 Kita akan mengambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 22-29 Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang Danau Tiberias Melihat bahwa disitu tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya Dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti Sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada disitu dan murid-muridnya juga tidak Mereka naik ke perahu, perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya Rabbi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal Yang akan diberikan anak manusia kepadamu Sebab dialah yang disahkan oleh Allah Bapak dengan meterainya Lalu kata mereka kepadanya Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka Inilah pekerjaan yang dikendaki Allah Yaitu, hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bu Bapak, Sudari, Sudaraku yang terkasih Tuhan Yesus ternyata bisa kecewa Tuhan Yesus geloh Di sini dikatakan Aku berkata kepadamu Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa Melainkan makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal Nah Tuhan Yesus kecewa Kalau kita hanya mencari Makanan yang mengenyangkan tubuh kita Tuhan Yesus tidak ingin kita seperti itu Tuhan Yesus juga ingin Supaya kita mencari Mengupayakan Dan berjuang Untuk makanan Yang kalau kita Memakannya Kita akan memperoleh hidup yang kekal Tentunya Itu adalah Makanan Rohani Nah semoga Kita sungguh-sungguh Mau merenungkan hal ini Kita Mencari Yesus Kita beriman Ini Mencari apa Mencari berkat Jasmani Mencari Rejeki Jasmani Atau kita juga sudah mulai Mengupayakan Rejeki Rohani Berkat Rohani Sehingga Sungguh Tuhan Yesus Tidak akan Meninggalkan kita Seperti Diceritakan Di dalam Injil ini Tuhan Yesus Pergi Meninggalkan mereka Lalu mereka Bingung dan mencari Karena apa Karena Tuhan Yesus Melihat bahwa mereka Hanya Mencari Mengupayakan Berkah Makanan Jasmani Manusiawi saja Tuhan Yesus Ingin Supaya kita Juga Memperjuangkan Mengupayakan Makanan Rohani Sungguh-sungguh Melihat Tuhan Sebagai tanda Sarana Keselamatan Sehingga Hidup kita Sungguh-sungguh Terjaga Bahkan Seimbang Sehingga Lebih Bertumbuh Dalam Tuhan Dimuliakanlah Tuhan Kini dan Sepanjang Masa Salam Bantul kasih Berkah Dalam Dama Bapak Putra Dan Rokudus Amin